Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap waktu yang berlalu di dalam hidupku Tak satupun peristiwa yang tiada kau tahu Bukan hanya dengan kata kau buktikan semua Bahawa aku selalu ada di tanganmu, di hatimu Bapak yang sempurna engkau tahu pasti bagaimana mengasihi aku Mencintaiku, mengerti hidupku Bapak yang setia engkau tahu waktu yang terbaik Untuk aku melihat kemuliaanmu nyata Di hidupku, Bapak yang sembunan Bapak yang sempurna Engkau tahu pasti bagaimana mengasihi aku Mencintaiku, mencintaiku Mencintaiku, mengerti hidupku Bapak yang sembunan 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 Engkau tahu pasti bagaimana mengasihi aku Mencintaiku, mencintaiku Mencintaiku, mengerti hidupku Oh Bapak yang setia Engkau tahu aku Yang terbaik untuk aku melihat Kemuliaanmu nyata Di hidupku Bapak yang sempurna Di hidupku Di hidupku Di hidupku Bapak yang sempurna Allah Alhamdulillah Haleluya Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang memelihara kesetiaannya sampai selama lamanya Dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Maka turunlah kasih Selama lambekan tanganmu Haleluya Kita puji Tuhan Kita mau katakan ajar kami berdiam Tuhan di hadiratmu Kami mau diam dan melihat Tuhan Ajar ku berdiam Tuhan ku berdiam Temukan cintamu Tuhan ku berdiam 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 Di saat ku berpali Kau bukan cintamu Kau selalu menanti Sama kau menanti Jutlah aku lagi Bersekutu dalam Dalam yang sejati Oh, ku dapat hatiku Oh, inilah hidupku 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 Kami kagung Tuhan Kami Hidupku Hidupku Baik Hidupku Dan kapasku Mencintakan kasihmu Hidupku 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 Hanyalah untukmu Segenap hatiku kaku Akan membaikanku Dan nampak ku Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Haleluya Jemaat berikan suara-suara bagi Tuhan Haleluya Haleluya Saudara tengok kanan kiri saudara Boleh sapa katakan shalom Apa kabar ya Lama kita gak jumpa seminggu sudah lewat ya Biar hari ini Bapak ibu semua kita semua berkumpul Kita bersuka cita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di Gia Kega Amin Mari bapak ibu saudara kita sorakan tuh Nama Tuhan lebih lagi Haleluya Bapak ibu semua berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di hatimu Tuhan dalam kemuliaan Dalam kemuliaan bumi Tampuan kakimu sungguh mengagumkan Bapak ibu semua yang berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di hatimu Tuhan yang berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di hatimu Pembangun adalah tahtamu Tuhan Dalam kemuliaan Pembangun kekuan kakimu Sungguh mengagumkan Ombak adalah utang muda Yang dibagimu Maris semua yang bernafas Suci dan menyen Maris semua kia kia sama-sama Katakan nama Kesan Sedulkan nama Yesus Pembangunnya Engkau Tuhan Yang berkasar Kesan berbangun Kesokan Pembangunnya Pembangunnya Engkau Raja Segala Raja Dan membutuhkan Yang berkasar Segala nama Mari Jemaat Tuhan Bertepung tangan di atas kepala Jemaat Tuhan Terima kasih 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 Ford Terima kasih Terima kasih Aleluya, kami selamat, kami selamatkan Aleluya, kudus nama-mu, kudus nama-mu Aleluya 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 Dan ku pandang kau di tempat kuduh Terkagumkan kemuliaanmu Yesus Sebab kasih setiapu lebih dari hidup Bibirku kan mengenangkanku Dan ku pandang kau di tempat kuduh Terkagumkan kemuliaanku Terkagumkan kemuliaanmu Terkagumkan kemuliaanmu Terkagumkan kemuliaanmu Tergabung dan pemuliakanmu, Yesus. Selamat kasih sejauh lebih dari hidup. Bibirku kan berkata dan ku pandang. Kau di tempat kudus tertangguh. Tergabung dan pemuliakanmu, Yesus. Selamat kasih sejauh lebih dari hidup. Bibirku kan berkata dan ku pandang. Selamat kasih sejauh lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Tergabung dan pemuliakanmu. Selamat kasih sejauh lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Dengan suara-suara yang bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami tahu engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kehadiranmu pasti melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Kehadiranmu memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan membawa kami ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami ada di sana. Kalau bukan firman yang menuntun kami. Bapak yang baik kami berdoa pagi hari ini biar terbuka tingkap langit di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan bagi kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar perkataan manusia. Tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup. Yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Kami percaya pagi ini melihat pendengaran firman Kristus. Iman kami dibangkitkan dan kami mengalahkan dunia ini dengan iman Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kami percaya kami menerima apa yang dunia ini tidak bisa berikan ya Tuhan. Itu sebabnya kuatkan kami, segarkan kami. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Berbicara sampai dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu anugerahmu nyata bagi setiap kami. Kami buka hati, pikiran, dan hidup kami. Untuk menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari setiap kita yang percaya pasti diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik luar biasa. Amin. Adalah anugerah kalau kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu. Saya percaya satu perkataan yang datang dari Tuhan. Itu sanggup mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Jadi pagi ini mari milikilah kehausan dan kelaparan yang lebih akan firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita dengar akan membangkitkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Yeri Pati Nasarani. Terima kasih ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Jadi terima kasih. Saya melayani di gereja El Shadai Injil sepenuh di Kelapa Gading Serpong. Saya juga memimpin sebuah yayasan yang bernama Yayasan Rony Pati Nasarani. Saya sudah menikah, saya punya anak satu dan saya juga tinggal di Kelapa Gading jadi tetangga. Jadi senang sekali hari ini ketambahan begitu banyak keluarga baru di dalam Tuhan. Karena saya percaya salah satu anugerah yang besar dalam hidup kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Dan siapa juga bersyukur ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ya saya percaya kita ada di tempat yang tepat. Amin. Kita ada di waktu yang tepat. Lalu ini kabar baik ya. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan hal-hal yang tepat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Jadi sekali lagi mari buka hati kita dan percayalah firman akan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara saya pelajari bahwa hidup di dalam Tuhan bukan hanya hidup menerima kasihnya dan rahmatnya setiap pagi. Ternyata hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang juga mempertahankan kasih tetap menyala dalam hati kita. Saudara bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kasih tetap menyala dalam hati kita. Makanya Alkitab berkata nanti akhir jaman ini kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Akan ada yang diindikasikan oleh Alkitab yang akan dilewati yang akan mungkin dimiliki orang-orang pada akhir jaman adalah kasihnya itu semakin dingin. Semakin tawar. Nah Saudara saya percaya Tuhan itu kasih. Amin. Dia tidak datang bawa kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Makanya kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan setiap hari. Karena kita harus jaga juga cinta, kasih yang adalah Tuhan sendiri di dalam hati kita. Bapak Ibu percayalah. Begitu banyak kerusakan. Begitu banyak kehilangan terjadi. Waktu kasih mulai tidak ada lagi dalam hati kita. Waktu kita kehilangan kasih yang sejati. Maka kita sedang berjalan mungkin tanpa sebuah esensi dalam hidup dengan Tuhan. Maka saya percaya rumah Tuhan adalah tempat kita belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Di dalam anugerahnya. Itu sebabnya salah satu yang harus kita jaga kasih ini adalah tetap mencintai rumah Tuhan. Siapa setuju dengan saya tidak mudah mencintai rumah Tuhan. Dua tahun kita diombang ambingkan dengan ketidakpastian. Bapak Ibu awalnya ibadah online itu sulit sekali. Betul gak? Gak mudah. Ada gangguan signal, ada tukang jualan, ada... Sulit lah. Tapi setelah dua tahun yang menjadi sulit adalah datang ke ibadah on-site. Betul ya. Setelah dua tahun kemudian enak juga ya. Mungkin dari tempat tidur langsung duduk. Dan itu gak mudah. Nah sebenarnya yang menjadi esensi bukan hanya online atau on-site. Tapi cinta. Cinta itu berkurang apa tidak? Karena kalau kita kehilangan cinta kepada Tuhan, kita juga mulai kehilangan cinta kepada hal-hal yang lain saudara. Kenapa Tuhan harus jadi center dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kita juga butuh mencintai hal-hal lain dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu. Ada banyak hal menuju kerusakan kalau cinta mulai hilang dalam hati kita. Kalau kita udah mulai gak cinta rumah kita sendiri. Kalau kita udah gak mulai cinta anak mantu kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak, pemerintah, siapapun. Maka kita kehilangan sebuah kegairahan. Saya berdoa hari ini kita sama-sama belajar. Amin Bapak Ibu. Bagaimana tetap mempertahankan kasih dan cinta. Tetap menyala-nyala dalam hati dan hidup kita. Baik sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang mungkin saya udah tau jawabannya ya. Tapi izinkan saya bertanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mencintai Tuhan? Pulai angkat tangan. Semua kita pasti mencintai Tuhan. Karena cinta Tuhan, kita datang ke tempat ini. Karena cinta Tuhan, kita ikut ibadah online. Dan saya percaya dan bersyukurlah bahwa cinta itu masih ada. Betul Bapak Ibu? Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap menjaganya. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan ada satu konsekuensi waktu kita mencintai Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, menurut pandangan saya, hari ini poin inilah yang membuat banyak orang kehilangan gairah untuk cinta Tuhan. Banyak orang awalnya cinta Tuhan, banyak orang tenggelam dalam kasih yang mula-mula. Saya ingat saya bertobat tahun 2000 Bapak Ibu. Awal-awal bertobat, itu ibadah kaum bapak saya ikut. Kaum ibu saya ikut. Ibadah remaja saya ikut. Dewasa muda, pokoknya ada firman, ada kesaksian, saya ikut. Saking hausnya. Bahkan saya tanya, Pak Pendeta gak ada ibadah lagi nih. Saya cari pokoknya. Tapi ternyata, itu gak otomatis ada terus. Setelah sekian tahun kemudian, saya bisa rasa gini. Aduh, hari minggu lagi. Ya apa kata orang ya, masa kita gak ke gereja sih. Aduh, doa lagi. Aduh. Nah, ternyata bisa pudar. Setuju gak? Sama dengan kita cinta suami dan istri dalam pernikahan kita. Bapak ibu, cinta bisa pudar kalau gak dijaga. Itu sebabnya kita mesti mengeluarkan effort dan tenaga kita. Lalu hikmat yang Tuhan kasih. Bagaimana? Supaya kita bisa mempertahankan cinta. Sampai kita tutup mata suatu saat. Amin? Nah, jadi gini Bapak ibu. Kalau kita mencintai Tuhan, ada satu konsekuensi yang penting yang harus kita sadar dan pahami. Apa itu Bapak ibu? Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Saya ulangi, kalau kita cinta Tuhan, maka kita harus belajar sebagai bentuk cinta kita sama Tuhan, mencintai juga apa yang Tuhan cintai. Kalau saudara cinta rumah Tuhan, pastilah rumah Tuhan mencintai sesuatu. Nah, kita mesti belajar mencintai apa yang rumah Tuhan cintai. Saya berharap Bapak ibu tidak bingung dengan perkataan saya. Gampangnya gini, kalau Bapak ibu, kalau seorang suami mencintai istrinya, maka dia harus belajar mencintai apa yang istrinya cintai. Betul? Bapak ibu, istri saya itu paling suka foto makanan. Kayaknya gak cuma istri saya. Estetiknya, tone warnanya, brightnya itu harus perfect. Saya paling suka makan langsung. Udah, gak perlu foto. Foto juga gak penting-penting banget. Tapi buat istri saya itu hal yang penting dan bahkan sakral kadang-kadang. Apalagi itu kalau makanan yang banyak dan semua harus difoto satu-satu. Alhasil, kebanyakan saya makan udah dingin. Mood juga udah hilang. Nah, boleh bilang amin yang pernah mengalami. Jadi gimana konsepnya makan ini? Apakah makan langsung? Kenapa harus ada foto? Dan foto bisa salah dan sebagainya. Jadi, Bapak ibu, saya gak bisa mencintai istri, tapi tidak mau mencintai apa yang dia cintai. Itu namanya gak sayang. Oh, saya cuma mau mencintai istri saya. Tapi saya tidak suka dengan semua caranya sebelum makan foto. Loh, itu gak bisa. Sama ibu-ibu, kalau kita mencintai suami, kita mesti belajar mencintai apa yang suami kita cintai. Betul gak? Pembahasan tentang politik, olahraga, tinju. Apa buat ibu-ibu? Sesuatu yang gak penting. Yang dibahas itu terus. Hobi ke bengkel. Buka politik-politik terus. Nah, tapi kita mesti belajar. Gak bisa kita cuma mencintai suami, tapi gak mau belajar mencintai apa yang suami kita cintai. Kalau kita gak mau belajar, maka kasih itu akan pudar. Kasih itu akan hambar. Yang membuat kasih itu ternyata terakumulasi, menjadi kasih yang kuat, waktu kita belajar mencintai apa yang suami kita cintai. Amin Bapak Ibu. Satu kali seorang pendeta menegur saya karena ketemu di Kelapa Gading Mall. Kenapa? Dia melihat saya, bawa tas warna pink, ada gambar Hello Kitty-nya. Tas anak saya yang umur 6 tahun. Terus dia bilang gini, kamu tuh ya udah dewasa, udah jadi pendeta, penampilan sangar, bawa tas Hello Kitty. Lalu saya bilang gini, kalau saya cinta anak saya, kadang saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Kadang-kadang anak saya suka ajak saya nonton, ayah ayo kita nonton, Kokomelon, apa itu? Gak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Apalah esensinya dalam kehidupan saya, yang menerjemahkan kebenaran Kristus di muka bumi ini. Film-film apa itu? Tapi bukan masalah filmnya. Ketika anak saya merasa, ayahnya juga mencintai, sorry, belajar mencintai, apa yang dia cintai. Itulah esensi dari cinta yang sesungguhnya. Makanya yang paling sulit, mencintai rumah Tuhan adalah, mencintai apa yang Tuhan cintai di dalamnya. Itu yang sulit. Makanya, gesekan adalah hal yang wajar terjadi, karena disitulah titik perubahan orang-orang yang ada dalam rumah Tuhan. Satu contoh lagi Bapak Ibu. Sebelum menikah, saya itu mendapati istri saya, ternyata sangat tidak suka dengan yang namanya ondel-ondel Bapak Ibu. Jadi istri saya itu, kalau lihat ondel-ondel itu kayak lihat, oh tolak dalam nama Yesus gitu, kayak ngelihat apa gitu. Jadi sebagai suami yang baik, saya harus memastikan, radius 100 meter, gak boleh ada yang namanya benda itu, di sekitar istri saya. Karena entah kenapa, dia gak suka sekali Bapak Ibu. Dan, ya, saya mengeluarkan effort saya sebagai seorang laki-laki, dan suami yang baik, untuk men-steril. Mau muter jalan, gak apa-apa. Mau jadinya masuk tol, gak apa-apa. Nah, satu ketika, kami punya anak, dan waktu anak saya umur 3 tahun, mulai kelihatan apa yang dia suka, dan apa yang tidak dia suka. Dan taukah Bapak Ibu, apa yang anak saya paling suka? Ondel-ondel. Saya gak tahu ada anak sekarang, itu suka ondel-ondel, itu anak saya. Saya gak tahu inspirasinya dari mana, kok sepertinya buah jauh sekali dari pohonnya. Anak saya, kalau lihat ondel-ondel, itu kayak terinspirasi, dikejar Bapak Ibu, meskipun dipalak ya. Makanya saya sering bawa ke kelurahan, mau kelurahan di sunter, kelurahan di mana, karena di kelurahan itu ada ondel-ondel. saking sukanya Bapak Ibu, suka banget. Alhasil, tanpa doa pelepasan, tanpa KKR kesembuhan, tanpa kegiatan-kegiatan rohani yang dasyat dan luar biasa, hari ini, istri saya, tidak takut lagi dengan ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel? Kenapa? Kenapa? Karena kalau dia cinta anaknya, dia mesti belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu buat dia tidak nyaman. Sekalipun itu membuat dia dalam tempat yang tidak nyaman. Cinta akan memampukan kita untuk tetap bertahan dalam tempat-tempat yang tidak nyaman, tapi ada kehendak Tuhan di dalamnya di situ. Makanya waktu kita di rumah Tuhan, kita akan diajar. Bukan hanya menyembah, menangis di hadirat Tuhan, melompat di hadirat Tuhan, bukan hanya mengekspresikan cinta kita, tapi belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Bapak Ibu, disinilah terjadi perpisahan yang cukup besar antara orang-orang yang datang pada Tuhan, hanya mau mencintai Tuhan, dan orang-orang yang akhirnya belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Rumah Tuhan bukan hanya tempat di mana kita belajar mencintai Tuhan, rumah Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, akan mengajar, mendidik kita, juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau kita lihat, waktu Yesus kotbah tentang akhir jaman, Bapak Ibu, dikatakan gini, akhir jaman cukup sederhana menurut saya, apa yang ditulis dalam Matris 25, Tuhan memisahkan kambing dan domba, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Lalu murid-murid bertanya, mana kambing, mana domba? Lalu Yesus mulai menjelaskan, domba yang nantinya akan masuk dalam kerajaan kekekalan, Yesus mulai menjelaskan, ketika aku lapar, kamu datang membawa aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu datang membawa aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu datang mengunjungi aku. Lalu Yesus berkata, siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. itu cinta. Bahkan mampu mencintai orang-orang yang sangat sulit untuk dicintai. Disitulah ekspresi terbesar, mengasihi rumah Tuhan. Waktu kita belajar, mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang mungkin gak nyambung dengan kita, situasi-situasi yang gak enak, situasi-situasi yang gak nyaman. Yang gak mudah, kalau kita sudah dua tahun ya Bapak Ibu ya, dua-dua tahun online, lalu ada direction-nya untuk onset, itu gak mudah. Gak mudah. Apa yang membuat itu jadi mudah? Cinta. 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 Sama. Banyak orang berpikir ulang untuk melayani Tuhan. Aduh Pak, coba lihat, yang sudah lama aja Pak mundur. Betul. Ada kadang-kadang kayak gitu. Belum kadang-kadang konfliknya dan sebagainya Pak. Harga yang harus dibayar betul. Lalu apa yang membuat seseorang akhirnya mau? Cinta. Cinta. Makanya jangan sampai kehilangan cinta. Orang-orang yang kehilangan cinta, mungkin, mungkin, hanya mau mencintai Tuhan. Tapi tidak mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Mari buka dengan saya, saudara, bagian firman Tuhan. Yohanes 21, ayatnya yang ke-15. Yohanes 21, ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama. Yang di rumah, maupun yang di tempat ini, saya mau mengajak kita sama-sama membaca pada hitungan ketiga. Yohanes 21, ayatnya yang ke-15. Semua siap? Hitungan ketiga. Dua, tiga. gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, satu pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab oleh kita hari-hari ini. Sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Rasanya pertanyaan yang gak perlu ditanya. Dengan spontan, tiga kali ditanya, dengan spontan, Petrus menjawab, ya tentulah Tuhan. Aku ini mengasihimu, masa gak tahu sih? Oh, nanti dulu. Karena Yesus merasa, ada poin yang tidak didapat oleh Petrus waktu dia mencintai Yesus. Apa itu, saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita mencatat gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, ini ekspresi cinta. Ekspresi cinta adalah belajar untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Cinta sejati tidak hidup untuk perasaan sendiri, untuk nama baik sendiri, untuk sirkel sendiri. Kenapa kita butuh cinta? Supaya dalam hidup ini, segala sesuatu waktu kita jalan sama Tuhan, tidak tertuju pada diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini, kita juga mampu untuk juga memikirkan orang lain. Saudara, dalam perjanjian baru, Sakeyus. Sakeyus adalah orang yang sangat diberkati saat itu. Ya, which is dia kaya dan terkenal meskipun negatif. Tapi dia memiliki banyak hal yang orang lain itu gak punya. Tiba-tiba dia membutuhkan Yesus. Dan ini yang membuat saya kaget, saudara. Dia membutuhkan Yesus bukan supaya tambah kaya. Dia membutuhkan Yesus bukan supaya usahanya makin berhasil, keluarganya makin berhasil, hidupnya makin berhasil. Dia tidak membutuhkan Yesus bahkan untuk menjagai hidupnya, perusahaannya, dan seluruh kehidupannya. Dia membutuhkan Yesus. Karena ada satu hal yang hanya bisa didapatkan kalau dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Makanya dia naik di atas pohon. Ya, literasi mengatakan Sakeyus itu perutnya agak gede kayak saya, saudara. Jadi orang-orang kayak saya ini jangan sering-sering naik di atas pohon. Kasian pohonnya. Lalu kedua dikatakan Sakeyus itu orang kaya. Sangat jarang melihat orang kaya, bahkan hampir tidak ada naik-naik ke atas pohon. Tapi dia langgar itu semua. Demi apa? Ketemu dengan Yesus. Ini menarik, saudara. Dia bukan mencari Yesus untuk menambah apa yang dia punya. Dia berusaha menemukan Yesus supaya apa? Supaya tadinya tukang ambil, tukang timbun, tukang kumpul, jadi tukang kasih, tukang beri. Dia butuh Yesus supaya dalam hidupnya dia tidak cuma mikirin dirinya sendiri. Terbukti setelah makan dengan Yesus, dia kembalikan uang yang dia ambil secara tidak jujur dan dia menambahkan memberkati orang lain. Kita perlu cinta rumah Tuhan supaya yang kita pikirin bukan cuma diri kita sendiri. Ada kalanya waktu kita lapar, Tuhan dorong kita memberi makan orang lain. Ada waktunya ketika kita butuh didoakan, Bapak Ibu, doakan orang lain. Ada waktunya ketika kita butuh jawaban doa, jadilah jawaban doa untuk orang lain. Kenapa kita perlu cinta rumah Tuhan, Bapak Ibu? Supaya dalam hidup kita dengan Tuhan, kita tidak hanya menunggu mujizat, tapi kita jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Supaya waktu kita di rumah Tuhan, kita bukan cuma jadi orang yang menanti-nantikan hal besar. Tapi apa? Kita jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. rasanya cuma orang yang cinta Tuhan yang mampu melakukan itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu mengasihi rumah Tuhan. Supaya pada akhirnya kita belajar mencintai apapun yang Tuhan cintai. sekalipun itu hal yang sangat sulit dan tidak mudah. yang setuju katakan amin. Dan cinta akan rumah Tuhan, cinta akan mencintai apa yang Tuhan cintai, disitulah akan membawa kita kepada perubahan yang sesungguhnya. makanya pada akhirnya orang akan menyadari. Bukan gereja yang butuh kita, kita yang butuh gereja. Karena kita butuh cinta. Seperti cintanya Tuhan. Bapak Ibu, sadarkah kadang-kadang orang itu mencintai sejauh keberhasilan. Betul gak? Makanya yang paling buat orang takut jatuh dalam dosa atau gagal adalah bukan karena dia tidak percaya Tuhan bisa ngampunin, tapi penolakan yang terjadi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita itu mencintai sejauh keberhasilan. Bulan Desember itu biasanya ricu. Pesan-pesan yang bilang gini, boleh atau tidak menyelamatkan Selamat Natal, betul gak? Itu biasanya tiap Desember begitu. Tapi satu kali saya kaget. Kenapa? Karena satu kali waktu saya bergereja, lalu ada orang-orang yang tadinya bersama saya, lalu sekarang tidak ada lagi sama-sama saya, saya tidak menyelamati Natal juga ke dia. Jadi cinta saya bersarat banget. Begitu orang gagal, saya sulit mengasihi. Saya sulit mengasihi orang-orang yang saya pandang gagal, yang saya pandang kurang, yang saya pandang berbeda. Nah, kita butuh cinta itu. Karena kadang-kadang orang di kanan-kiri kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin salah di mata kita atau mungkin kita yang melakukannya. Makanya menurut saya, kekuatan dari cinta di rumah Tuhan pada ujungnya adalah penerimaan dan pengampunan. Ya, itu ekspresi cinta. Makanya menurut saya, ya ini menurut saya Bapak Ibu, bukan keterbukaan awal dari pemulihan, tapi penerimaan dan pengampunan. Makanya satu kali anak-anak muda berkata ini sama saya, Kak, tahu gak, keterbukaan awal dari, langsung saya sebut, pemulihan, bukan. Ketahuan katanya. Keterbukaan awal dari ketahuan. Kita butuh mencintai, bukan orang-orang yang hanya berhasil di mata kita aja. Oh bener juga ya. Nah, cinta yang seperti itu yang saya percaya akan terbangun waktu kita belajar mencintai rumah Tuhan. Amen. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya bertobat tahun 2000. Nah, latar belakang saya kayaknya adalah kelompok orang-orang yang sangat sulit dijangkau. Saya besar di lingkungan sini. Saya mantan pemakaian narkoba dan mantan bandar narkoba. Kalau sudah lihat saya ini mungkin sudah 60 kilo lebih gemuk ya. Dulu kayak pentol korek orang bilang, kurus, penyakitan semua lagi. Jantung saya kena, paru-paru saya kena, lever saya kena, ginjal saya juga kena. Dan psikis saya juga kena sudah. Jadi, satu kali mama saya pulang, saya tinggal di Pulau Mas waktu itu. Dan kaget lah, mama saya kenapa. Saya lagi ngobrol sama pohon sudah. Jadi udah kena nih otak itu. Jadi kalau diajak ke gereja, biasanya orang gereja itu mau dari pendeta sampai jemaat, itu pusing lihat saya. Karena kadang-kadang waktu disuruh saat teduh, saya nyanyi sendiri Bapak Ibu. Jemaat, mari bangkit berdiri, saya duduk. Pas duduk, saya berdiri. Jadi, sulit banget gitu. Orang mau jangkau saya, sulit banget. Butuh hampir 10 tahun, hamba Tuhan, silih berganti, melayani saya. Beberapa pendeta datang ke rumah saya dulu, itu sampai saya umpetin sepatunya. Jadi kapok dia. Jadi beberapa pelayanan itu kapok nanganin saya. Jadi mungkin mereka bilang, daripada satu yeri, merusak domba-domba yang lain, mending gak usah kita urus nih dia. Daripada domba-domba ini rusak. Gitu sudah. Satu kali saya ikut retret, tiga hari. Hari kedua saya dipanggil sama mentor saya. Dia bilang gini, kamu nih keras kepala tau gak? Kayak Paulus. Terus dilihat saya cengangas-cengenges diganti. Bukan, bukan. Kamu tuh Yunus. Orang yang lari dari panggilan Tuhan. Dilihat saya cengangas-cengenges. Karena saya tidak tahu waktu itu. Tapi yang ketiga saya tahu. Dasar Judas Iskariot kamu. Saya diusir saudara. Jadi tiga hari retret, hari kedua saya dipulangin panitia. Saya yakin bapak ibu belum pernah mendengar ada acara rohani, panitia pulangin peserta. Betul? Saya pernah, saya yang dipulangin. Jadi kategori orang untuk menyelamatkan orang kayak saya, itu sulit sekali. 20 tahun kemudian, saya ada pagi ini, bicara depan bapak ibu saudara dalam anugerah Tuhan. Bagaimana transisinya? Saya cerita sedikit, bapak ibu. Papa saya udah meninggal. Tahun 70, papa saya itu kapten timnas Indonesia, cabang sepak bola. Pelatih nasional, komentator bola. secara nostalgia berapa waktu lalu, nama papa saya itu Roni Patinasarani. Dia bapak futsal Indonesia, dinobatkan waktu meninggal. Orang paling gila bola, itu papa saya. Gak ada yang lain sudah. Rumah saya di Pulau Mas dulu, pagernya itu bola. Lampu tamannya bola. Dari ruang tamu sampai kamar mandi, ada bola. Saya kalau buka album lahiran saya, belum sebulan, udah difoto sama sepatu bola papa saya. Jadi bola adalah agama kedua, setelah Kristen, papa saya. Bahkan permintaan terakhir sebelum beliau meninggal, satu minggu sebelum meninggal, pergi ke lapangan bola di ujung pandang, yang membesarkan namanya. Jadi, wow, bola papa saya itu. Nah, satu kali, beliau dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan termahal di Indonesia. Melatih Petro Kimia Putra Gersik, Jawa Timur. Saya, tiga bersaudara, kakak saya juga pakai narkoba. Jadi situasi di rumah itu kayak gini, mama saya mau masak gak bisa. Kenapa? Saya udah jual tabung gasnya. Kenapa ya, Pak? Kakak saya jual rice cooker dengan nasi-nasinya, Bapak Ibu, buat beli narkoba. Itulah orang kalau pakai narkoba, kayak gitu. mendali-mendali, penghargaan-penghargaan si game, habis semua. Satu ketika, papa saya memutuskan meninggalkan sepak bola untuk mendampingi saya. Wah, itu kami kaget. Bagaimana bisa seorang Roni Patinasari ninggalin bola demi anaknya? Dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Bapak saya bilang, keluarga adalah tempat kita menikmati blessing dan berkat Tuhan. Saudara, tidak mudah. Bertahun-tahun, kami doa seringkali, belum amin, dompetnya udah hilang, saya juga udah hilang. jam tangannya udah hilang, itu bertahun-tahun, dia menangis di kamar saya, raungan air mata gak kehitung. Satu kali, saya sekolah di rawa bangun, dituduh maling saya, dipukulin reme-reme saya. Papa saya dari lapangan bola datang, kami masuk berdua di lapangan bola, eh di sekolah. Soal tahu apa yang terjadi, seluruh sekolah teriakin saya dan Papa saya maling, karena saya dituduh maling saat itu. Jadi kayak masuk berdua, di tengah hujatan maling. Glora Bung Karno teriakin Papa saya hebat, kami keluarga bosan, tapi kali ini berbeda situasinya, karena Papa saya diteriakin maling, maling, maling. Itu hari terberat, saat itu, buat saya dan Papa saya. Saya mempermalukan nama baik Papa saya. Semua orang sanjung dia, tapi anaknya melukai hati dia. Jadi saya gak bengong apa-apa, saya cuma jalan tertunduk. Saya ngerasa air mata saya mulai meleles, dan saya intip, Papa saya juga udah mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba dia berhenti, saya juga berhenti. Di tengah teriakan maling. Tiba-tiba dia rangkul saya, lalu dia bilang gini, Yeri, kamu bukan maling, angkat muka kamu, jalan lagi. Di situ saya mendapatkan kekuatan. Di situ seakan saya melihat Tuhan, lewat cinta seorang ayah, yang mengasihi anaknya yang gagal. Saudara, 15 tahun saya dampingin anak-anak narkoba sampai hari ini. Banyak yang dibuang sama orang tuanya. Ternyata mencintai sesuatu yang gagal, mencintai sesuatu yang rusak, sangat tidak mudah. Dan suatu apa yang terjadi setelah hari itu, kaki saya kuat, hati saya kuat, mental saya kuat. Dan sejak hari itu saya memutuskan, untuk berjuang sembuh. Dan 20 tahun kemudian, dalam anugerahnya, saya berdiri pagi hari ini. Karena ada cinta, tanpa batas, yang didapatkan dari cinta akan rumah Tuhan. Tidak ada tempat yang mengajarkan cinta seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau orang juara olimpiade, semua penghargaan akan tertuju. Tidak ada yang kasih penghargaan buat orang gagal, orang yang tidak naik kelas, orang yang hancur hidupnya. Kecuali di rumah Tuhan. Bertumbuhlah di rumah Tuhan, dalam cinta. Karena pada akhirnya, saya percaya, cinta pasti menang. Karena cinta adalah Tuhan sendiri. 2009, Papa saya dipanggil Tuhan. Saya meneruskan karya cinta itu, sampai hari ini. Jadi saya percaya, mencintai Tuhan, akan membuat orang-orang hebat, satu saat, berdiri, menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Lewat hidup, dan cinta kita. Terakhir saya berdoa, biarlah sampai kita semua tutup mata, Tuhan menemukan cinta yang tidak pernah padam. Dalam hati, keluarga, gereja, dan seluruh aspek hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Karena kami tahu, engkau adalah cinta itu sendiri. biarlah di rumahmu kami belajar, mencintai engkau. Juga mencintai apa yang engkau cintai Tuhan. Hari ini, kalau kami datang, kami sulit mencintai, hal-hal tertentu, orang-orang tertentu. Aku berdoa dalam nama Yesus, mampukan kami, untuk tetap bertahan. tidak membenci, tidak menilai negatif, tidak menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu cepat. Tapi ajar kami untuk mencintai, seperti engkau mencintai. Mampukan kami, sampai satu saat kami tutup mata ya Tuhan. Untuk tetap setia, mencintai-Mu, dengan segenap hati, pikiran, akal budi, kekuatan kami. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang bersyukur, bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, kami atas nama segenap, Jemaat Kerajaan Islam masih kelapa gading, mengucapkan terima kasih, untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, oleh Bapak Pendeta Yeri Pati Nasarani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Yeri, dimanapun berada. Oke, kita percaya, saya percaya, bahwa kita semua hari ini, telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Berapa banyak saudara diberkati hari ini. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa. Biar sungguh-sungguh setiap, kita boleh menghidupkan setiap firman Tuhan itu, di dalam keseharian kita, dan kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, dimanapun kita berada. Mari saat ini saudara, sebelum kita menutup ibadah hari ini, bagi saudara yang nanti akan memberikan persembahan, boleh memberikan setelah ibadah selesai, di kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu, dan yang berada di rumah, juga boleh memberikan persembahan melalui rekening dia. Oke, saat ini mari kita bawa sama-sama, satukan hati kita, kita mau bersama-sama, menaikkan doa syafat di hadapan Tuhan. Bapak sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk saat-saat indah Tuhan, yang boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih Bapak yang menguatkan setiap kami Bapak. Tuhan saat ini, kami para jemaatmu Tuhan bersahati, kami rindu Tuhan menaikkan doa di hadapan Engkau. Tuhan saat ini kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih bahwa Engkau telah menempatkan setiap kami Tuhan di negeri kami. Bapak kami tahu itu bukan satu kebetulan Bapak, biar saat ini hati kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan rindu, Tuhan miliki kerinduan, Tuhan berdoa lebih lagi untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami percaya saat ini bahwa matamu Tuhan tertuju atas bangsa Indonesia. Tuhan saat ini kami berdoa biar pemulihan itu sungguh terjadi atas bangsa kami. Kami rindu biar bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan namamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri dan kabinet Tuhan, seluruh aparat pemerintahan Tuhan, dari yang terbesar sampai yang terkecil Bapak, sampai yang dipelosok-pelosok. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh, biar Engkau yang menjadikan pemerintahan bangsa Indonesia ini, pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan. Bapak jadikan Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil itu, Tuhan boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Engkau Bapak, dan ini sihatimu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar pemulihan itu boleh terjadi Tuhan, dari seluruh aspek-aspek negara kami Tuhan yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia Bapak, yang melayani Tuhan sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan Tuhan, biar nama Tuhan boleh sungguh-sungguh terdengar Tuhan sampai ke ujung bumi Tuhan, dan setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia Tuhan, boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, dan juru selamat mereka yang satu-satunya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami rindu melihat kemuliaanmu Tuhan yang nyatakan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini Bapak, biar di zaman akhir ini Tuhan, kau mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan. Bapak setiap romper pecahan Tuhan, kami tolak patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar setiap gereja-gereja-Mu Tuhan boleh bersahati Tuhan, bersatu Tuhan, dan biar sungguh-sungguh kandak Tuhan, itu boleh nyata Bapak atas bangsa ini melalui gereja Tuhan ya Bapak. Dan kasih itu Tuhan boleh sungguh-sungguh ada atas bangsa Indonesia Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kaya menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk gereja, isang almasi Tuhan, kelapa gading di tempat ini. Kami berdoa juga ya Bapak, biar gereja-Mu ini Tuhan, kami tahu bahwa gereja ini boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar gereja ini juga boleh ada di sini Tuhan, boleh menjadi sebagai penyalur Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar tempat ini boleh menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah yang penuh dengan cinta Tuhan, dan merangkul Tuhan setiap orang-orang Tuhan yang membutuhkan kasih Engkau sendiri ya Bapak. Buat kami juga Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, boleh peka Tuhan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan Engkau Tuhan. Bukan menjadi orang-orang Tuhan yang egois Tuhan, tapi biar kami juga memiliki cinta itu sendiri Tuhan. Mencintai Tuhan apa yang Engkau cintai Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan di tempat ini Bapak. Biar setiap yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapak. Setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan, Bapak malah itu memberikan jalan keluar Tuhan. Buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan tempat ini boleh bertumbuh lebih lagi Tuhan. Boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu memandang akan wajah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Bapak Pendeta Yahya Mulyono Tuhan, bersetua dengan keluarga ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biar Engkau yang memberikan Tuhan. hati seorang Bapak Tuhan, Kau memberikan hati juga Tuhan yang pekal akan isi hati, dan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan atas tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan untuk Pak Yahya bersetua dengan keluarganya juga ya Bapak. Dan kau yang mau Tuhan berpekal lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan Pak Yahya dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk gereja-Mu dan juga untuk jemaah Tuhan di tempat ini Bapak. Biar sungguh-sungguh Tuhan kau yang memegang secara penuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa ini Tuhan kami menjatuhkan Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami yang hidup Tuhan, kami yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Engkau kiranya mencurahkan berkat atas mereka, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Saudara David Sebastian, Ibu Anggeraini Setiawan, Adik Denzel Benyamin Purnomo, Saudari Hani Hongo, Adik Gavriel Kevin Alfredo Nyau, Saudara Steven Siman Juntak, juga ulang tahun pernikahan Bapak Evangelis Hari Purwoko, dan Ibu Dia Kentaruli Magdalena Hutabea, Bapak Edward dan Ibu Merkina Oktavia, Bapak Tara Adventaria dan Ibu Maria Hermawanti, Bapak Berton Hutauruk dan Ibu Maria Putar-Putar. Tuhan yang memberkati mereka satu persatu, kebajikan, kemurahan Tuhan, menyertai seumur hidup mereka, dan apa saja yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memelihara dengan kasih setiamu, memberkati rumah tangga yang dibangun, kasih setia ada di dalam hati mereka, saling mencintai, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercura kekuatan kesehatan panjang umur, dilimpahkan terlebih hati yang terus melekat perat dengan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur karena kami sudah diperkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kau terus pakai urapi Bapak Pendeta Yeri Pati Nasarani, kemanapun Tuhan utus hambamu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, dan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan turun menyertai kami semua. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapak, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh kudus, menyertai dan memberkati hidupmu. Hari ini bahkan sampai maranata, Tuhan Yesus datang dan menjemput kita menjadi mempelainya. Haleluya. Amen. Sampai jumpa di Tuhan Yesus Kristus, dan menjemput kita menjadi mempelainya. Sampai jumpa di Tuhan Yesus Kristus, dan menjemput kita menjadi mempelainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.